Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Randy Emperor It's your boy Akyong teman-teman ya Kembali lagi dalam channel kesayangan kalian Randy Emperor Gue biasa dipanggil Akyong teman-teman Buat kalian yang baru datang ke channel ini Belum tau gue siapa Perkenalkan nama gue Randy Dipanggilnya Akyong itu bukan nama asli gue Tapi nama pemberian dimana grup gue berada Itu Home Pimpa teman-teman ya Mungkin kalian yang baru datang sini baru datang Baru subscribe baru nemu channel ini teman-teman Gue adalah konten kreator yang sudah 5 tahun lebih Ada di dalam dunia youtube ini Dan sudah mempunyai banyak sekali video Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe Like share dan komen Gue punya banyak konten banyak hal dari game Yang lucu-lucu bahkan pengalaman misterius Pengalaman mistis Ataupun review naik motor pergi makan bakmi Atau apa karena gue suka makan bakmi ya teman-teman ya Makanan favorit gue itu bakmi Oke kali ini sesuai dengan janji Gue mau bikin video tentang pengalaman horror Yang gue alamin selama gue tinggal di Jakarta Oke teman-teman Jadi sebelumnya singkat cerita Gue sekarang lagi ada di Pekanbaru Lagi pulang karena gue mau vaksin dulu Dan juga karena keterbatasan biaya Gue harus menghemat dulu bulan ini Karena kalau tidak gue gak kesulitan untuk memenuhi hidup gue selama di Jakarta Jadi gue pulang teman-teman ya Jadi gue berterima kasih sekali sebenarnya sama Acit Pocopo Dia yang meminjamkan saya tempat tinggal selama di Jakarta Cuma sampai bulan 8 sih teman-teman Tapi itu udah lumayan banget dari bulan 1 harusnya Gue tempatin tapi Karena suatu dan lain hal Akhirnya gue cuma bisa tempatin dari bulan 3 Kalau gak salah gue 3 akhir Jadi bulan 4 lah gue baru disana Dan sekarang sudah Memasukin bulan 6 ya Bentar lagi ya teman-teman ya Sebenarnya gue kalau mau dibilang kurang ajar Ya gimana ya teman-teman ya Gue sebenarnya sangat bersyukur sekali Karena rumah yang gue tempatin itu cukup nyaman Lingkungannya enak Gue suka Tapi karena gue dari kecil itu punya indra ke-6 Gue bisa ngesense dan bisa ngerasain adanya makhluk lain Gue tuh selama di Tidak di Pekanbaru sih Gue selalu ini ya teman-teman ya Selalu gak dikasih Gak ada berita apa-apa Gak ada apa-apa Pokoknya gue selalu aja aman teman-teman ya Jadi gue kali ini mau ceritain tentang pengalaman yang gue alamin Yaitu waktu gue di Jakarta teman-teman ya Hari pertama gue nyampe di Jakarta itu Sebenarnya sih gue udah pernah kesana beberapa kali Waktu kita lagi nongkrong ya Lagi nongkrong kita waktu itu main ke tempat acit Dari hari pertama sebenarnya gue udah ada feeling gak enak Dan bahkan juga ada pengalaman juga dari istrinya acit mau mengatakan Di sekitar sana dekat-dekat sana itu Dia pun kesulitan untuk tidur ya teman-teman ya Kesulitan untuk tidur Jadi gue sebelum gue berangkat kesanapun karena gue udah pernah kesana Gue udah pernah pergi kesana Jadinya gue Sudah tau lingkungan situ sebelumnya Sebelum bahkan sebelum gue berangkat kesana Cuman gue pikir yaudahlah mungkin gue belum coba tinggal disana Jadi ya gue coba aja teman-teman ya Jadi hari pertama gue nyampe disana Gue udah prepare Bahkan gue udah prepare banget Membawa Nyali dan segala macem Gue udah bahkan dari awal gue udah ngomong juga bahwa Saya datang ke Jakarta Hanya Ini kayak gue ngebatin gitu ya teman-teman ya Gue ngebatin Ngomong ke yang ada di rumah itu Bahwa gue hanya numpang Untuk cari uang Tidak untuk mengganggu teman-teman ya Bahkan menurut gue Kalaupun gue diizinkan tinggal dan baik Gue akan memberikan sesuatu yang baik juga buat mereka Mungkin Ya maybe persembahan atau apa gitu teman-teman ya Hari pertama gue Gue yang awal mulanya gak takut Maksudnya karena gue dulu juga tinggal di Pekanbaru juga sendiri dulu teman-teman ya Sempet tinggal di Pekanbaru sendirian tuh sekitar beberapa tahun Dan gak ada masalah teman-teman ya Sendirian malahan Pas sampai disana itu gue dengan Yaudah berpikiran semuanya It's gonna be alright Pas malem pas gue mau tidur Itu gue biasanya tidur matiin lampu ya teman-teman ya Matiin lampu Tapi pada saat itu tuh pas gue matiin lampu itu Feeling gue udah bener-bener gak enak banget Padahal sebelumnya tuh gue gak ada feeling Takut tentang mikirin tentang penghuni Kayak tentang apa itu gue gak ada teman-teman ya Gak ada Jadi langsung aja pada saat itu itu gue Tidur matiin lampu Terus feeling gue gak enak Gue gak bisa tidur teman-teman Kayak ada yang pelototin gitu teman-teman ya Kayak ada yang pelototin Jadi akhirnya gue hidupin lagi lampunya Terus kan suasana disana tuh sangat hening sekali ya teman-teman ya Beda dengan tempat tinggal gue yang sekarang tuh yang berisik Karena di pinggil deket-deket jalan raya Jadinya Mobil lalu-lalang apa segala macam disana hening banget Dan gue bisa ngerasain semua suara teman-teman ya Ibaratnya kalau kalian tempat hening itu suara Jangkrik apa gitu Cuma kalau udah tengah malem Itu semua kegiatan binatang tuh udah kayak stop gitu ya Gak ada bunyi apa-apa Bener-bener hening banget teman-teman Gak ada denger bunyi apapun gitu ya Jadi pas gue nyalain lampunya lagi Gue coba tidur lagi Itu gue dengan jelas sekali mendengar di lantai bawah Karena kan gue tinggalin lantai dua ya Di lantai bawah itu ada dua ruangan Gue gak tau deh Gue bisa kasih lihat gambarnya apa enggak Mungkin ada di video waktu gue bikin House tour anak rantau Kalau kalian lihat ada video Youtubenya Itu disana ada dua ruangan Satu tuh WC di bawah tangga Satu lagi itu adalah Ruangan yang tempat studio Acid yang lama Jadi Acid tuh sempet Bikin studio streaming di bawah Abis itu dia pindah ke atas teman-teman Berarti yang ruangan lama itu Gak pernah dipakai teman-teman Isinya tuh cuma kayak gudang gitu aja ya Jadi banyak barang-barang Acid disana Nah itu gue denger jelas banget Pada malam hari itu Pintu ruangan bawah itu ada yang buka dan tutup Jadi dibuka Dan ditutup Disana gue udah mikir oke Gak apa-apa mungkin Perkenalan saja mungkin tidak mau ganggu gue Jadi gue terusin lagi gue terpejamin mata Dan waktu itu gue mendengar jelas juga Ada yang jalan di tangga teman-teman ya Ada kayak langkah kaki jalan naik ke tangga Dan Karena gue tinggal disana sendirian udah pasti dong Gak ada orang lain Tapi mungkin ada sisi pikiran gue yang berpikiran bahwa Oh gue takutnya ada penjahat ya Tapi syukur-syukurnya BSD itu adalah salah satu tempat yang menurut gue paling aman sih Disana ya di Jakarta itu Menurut gue teraman karena dijaga selalu dengan Sarpam Dan akses keluar masuknya cuma lewat satu poin ya teman-teman ya Jadi gak mungkin ada orang lain ya Oke malam itu akhirnya gue agak kesulitan tidur Sampai akhirnya gue nyalain lagi PC gue Untuk sekedar buka lagu Buka film Yang jelas supaya ada suara aja Supaya gue tidak mendengar suara lain Selain suara yang udah gue tau Kalian pasirin gak gitu guys Maksudnya Kita suara TV kita udah tau Oh ini suara dari TV Kita udah gak masalah gitu ya Tapi kalau dengar suara lain yang Di lingkungan kita itu kan aneh banget ya teman-teman ya Jadi gue memutuskan yaudah Mendingan gue nyalain aja Akhirnya gue waktu itu jam 4 pagi baru tertidur teman-teman ya Tertidur dan artiannya gue bangun lagi akhirnya Karena itu ruangan gue di lantai di atas di depan Jadi itu terang banget Jadi sekitar jam 8 gitu gue udah pasti kebangun Karena cahaya matahari itu masuk Sudah sangat terang banget ya teman-teman ya Itu untuk hari pertama teman-teman Cuman gue gak berani protes Karena juga ya itu mungkin Ya gue anggap itu perkenalan doang ya teman-teman ya Hari kedua juga udah nyampe Akhirnya hari dua akhirnya cepet lagi Gue streaming 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 Akhirnya malam saatnya gue istirahat Kembali lagi terulang hal yang sama teman-teman ya Kali ini adalah pintu yang di bawah yang berbunyi Yang di bawah tangga itu pintu WC yang gak pernah dipake Jadi keadaan WC itu bener-bener ya hancur lah Karena gak ada yang pake ya teman-teman ya Terbuka dan tertutup teman-teman Padahal pintu itu tidak pernah ada yang buka ya Jadi waktu itu gue udah yaudah lah Gue akhirnya nyalain lampu lagi Jadi gue selama tinggal di Jakarta Gue tidak pernah sekalipun tidur matiin lampu teman-teman Pasti nyalain lampu teman-teman ya Dan habis itu pas hari kedua gue coba tidur lagi Akhirnya gue tertidur lagi sekitar jam 4 lagi Eh jam 5 kalo gak salah gue Jam 5 baru tertidur Dan jadi selama sana gue tuh bener-bener kurang tidur juga jadinya ya Karena pas gue udah terlelap paginya matahari udah cerah banget Udah terang banget Akhirnya gue kebangun lagi karena keterangan teman-teman ya Selama gue tinggal disana lebih kurang udah hampir sebulan Dan setiap harinya juga gue mendengar Cuman yang paling gue serem itu adalah pada saat Seminggu atau 2 minggu sebelum gue pulang Itu gue lagi mencoba tidur dengan biasa gitu ya teman-teman Gue gak berani Jadi gue selalu tidur tuh hadap ke kiri Ke tembok ya Jadi kiri gue tembok Kanan itu ruangan streaming gue ya Jadi kayak satu tempat kan sama gue Gue gak pernah berani buat hadap ke belakang teman-teman Jadi gue selalu hadapnya kiri ke tembok Nah pas gue itu terus tiba-tiba 2 minggu sebelum itu Ada bunyi teman-teman Kayak ada bunyi barang orang ngetekin Ya begini nih Kayak gini disamping kuping gue nih Disini Gue langsung nengok dong Gak ada apa-apa Aman lah ya harusnya Yaudah aman Terus akhirnya gue gelisah ke teman-teman Jadinya gara-gara kayak kepikiran juga itu bunyi apa Deket banget di dalam ruangan gue Apa yang mungkin bunyi gitu teman-teman ya Jadi akhirnya gue putusin untuk nyalain PC lagi Gue nyalain lah lagu-lagu spiritual apapun itu Gue puter Sambil gue kencengin speakernya sedikit Karena kan sebelah-sebelah tetangga tidur ya Gak enak Jadi gue nyalain Pas sudah gue nyalain itu Gue denger jelas banget Masih ada suara dari speaker Lagu-lagu spiritual gitu Di belakang gue sini ada yang menggeram teman-teman Kira-kira begitu teman-teman ya Bunyinya ya Wah itu bener-bener hari itu akhirnya Gue gak tidur lagi Akhirnya jam 6 pagi Gue baru terlelap teman-teman ya Jam 6 dan jam 8 gue bangun Jadi gue tidur 2 jam Itu tuh yang gue alamin teman-teman Jadi pokoknya perasaan lu Pas masuk ke dalam rumah itu Agak Gimana ya Padahal tuh gue Misalnya pergi nih teman-teman Pergi sama Bambang Atau gue pergi keluar gitu ya Kan kita happy-happy aja gitu kan Gak ada feeling sama sekali mikirin Dunia-dunia negatif Dunia-dunia spiritual Apapun itulah Dunia-dunia Arwah dan segala macam Itu gak ada mikirin teman-teman Pulang happy-happy Cerita depan Bersama Bambang Pulang turun Terus naik ke kamar Begitu The moment ya Pada saat gue buka pintu Itu udah Getting chilled gitu loh Kayak Gue dari happy-happy Gak mikirin apa-apa Malah mikirin kayak Lagi balas chat Atau apa gitu Segala macam Lihat IG Atau sekedar apa gitu Itu langsung Merinding gitu teman-teman Jadi kayak Ngerasain Bulu kuduk tuh merinding gitu lah Kayak Gak enak tapi Dan gue juga berusaha Gak mikirin sama sekali Gue begitu itu Langsung naik Gue selalu bilang I am home gitu ya Gue selalu bilang Begitu gue buka pintu I am home Gue tutup pintunya Gue kunci Terus gue naik ke atas Langsung tutup kamar Gue gak keluar lagi Dari kamar teman-teman Jadi gue udah gak mau peduli lagi Apa yang terjadi di ruangan lain Pokoknya gue cuma di kamar doang Habis itu Keesokan harinya Karena gue gak bisa tidur malam itu Besokan itu gue cerita sama Naldi Naldi itu Adiknya Regi Miawok Kebetulan tempatnya deket dari gue Dan dia ceritain katanya Oh Yaudah lah Gue juga biasa Tapi dia merasa Dia juga Malah Di tempat dia mungkin ada Tapi dia gak peduli gitu loh teman-teman Dia malah minjemin gue Beberapa barang gitu ya Buat lu aman lah disana gitu ya Gue sampe Oke akhirnya gue pinjem Barangnya gue taro Tetep aja Ya agak berkurang sedikit lah teman-teman Tapi Bunyi-bunyi dari luar itu Masih banyak banget ya Jadi itu agak-agak mengurangi Gimana ya teman-teman Jadinya pas gue mau pergi kesana Kayak mau balik lagi tuh Kayak agak mikir gitu loh guys Kalian pernah gak sih ngalamin hal gitu Kayak Merasa Padahal rumahnya kecil gitu ya Tapi Ada feeling-feeling menyeramkan Maaf nih cheat ya Bukan maksud gue ini ya Tapi Gue akan coba lagi Karena kan bulan depan Gue balik lagi ya teman-teman Kesana ya Tapi kayak Harus ada persiapan mental gitu loh Gue pergi kesana gitu loh teman-teman Kayak gue bisa bener-bener Bisa ngerasa tidur nyenyak itu Selama gue tinggal di pekan baru gitu Dan bahkan di pekan baru pun Kalau gue sendiri juga gak masalah teman-teman Bahkan Kalau kalian lihat gue streaming kan Studio gue sama kamar kan terpisah ya Gue streaming disini Sampai subuh jam 2 Jam 3 pagi juga Masih Pain-pain aja Masih baik-baik aja Tapi ya begitu The moment Pas di Jakarta The moment gue Gue kan kalau misalnya lagi streaming Kan fokus sama apa yang di layar ya Gue kan orangnya susah fokus sama hal lain ya Jadi misalnya ada orang ngomong Kayak ada orang apa Gue gak peduli lagi Kalau selama gue lagi fokus di Satu hal gitu teman-teman ya Nah jadi pas the moment Begitu gue matiin PC Itu pasti kan kita harus hemat listrik ya Gue gak bisa terus nyalain listrik disana Teman-teman Karena Dengan gue gak bisa tidur Gue nyalain komputer aja Akhirnya membengkak lah tagihan listrik rumah itu Cuman pake PC 1 AC 1 Udah itu doang teman-teman Itu satu bulan Mau 800 ribu listrik gue disana teman-teman Boros banget Jadi gue gak bisa setiap hari Kalau gue nyalain PC 24 Bisa jadi tuh listrik gue bisa lebih membengkak lagi Dan kendala gue kan duit ya teman-teman ya Terus apa lagi yang gue alamin teman-teman ya Oh iya Ada lagi yang dialamin Bambang waktu itu Karena gue bisa ngerasain Gue tau ada orang di Ada yang nungguin di kamar mandi ya Bambang waktu itu datang berkunjung Datang berkunjung Dia langsung ke WC Begitu the moment dia buka pintu Mau ke WC Lampunya langsung mati Lampu WC nya langsung padam Putus teman-teman Bambang langsung bilang Yung ini kok lampu lu putus Tiba-tiba gak tau gue Yaudah akhirnya besokannya gue ganti ya Jadi lampu disana tuh selalu gue nyalain ya Semuanya lorong apa semua-semua Gue nyalain lampunya teman-teman Gue gak mau gelap disana Terus ada juga lagi kunjungan dari Lala Jo Laura teman-teman Laura ini juga punya Sensitif juga terhadap Makhluk-makhluk beginian ya Waktu itu mereka datang berempat Ada Raskal, Laura, Eming, gue Berempat kita Mengunjungi tempat gue Itu juga Lauranya ngerasa juga Gak enak Gak nyaman Dan akhirnya Sebentar saja di tempat gue Dan memutuskan untuk pulang Katanya feeling gue juga gak enak disini Katanya Kayak ada yang ngeliatin gitu Dan akhirnya Dia pulang teman-teman Bahkan kayak gitu ya Dulu gue juga pernah nanya Acik juga Acik selalu bilang Ya kalau misalnya gue lagi Pokoknya rumah ini tidak boleh Tidak ada suara Kata Acik Kalau misalnya Keadaan hending itu selalu ada aja yang berbunyi Kata Acik dulu gitu ya teman-teman Tapi Ya gue putuskan ya Selama dia gak menampakkan wujudnya Ya udahlah gitu kan Mungkin kalian mau cerita juga teman-teman Bagaimana pengalaman kalian di rumah Pernahkah mengalami kejadian seperti yang gue alamin Atau Gimana teman-teman Atau mungkin lebih serem Kalian bisa tulis komennya di bawah Mungkin gue akan mencari sesi gini ya teman-teman Cerita yang ter-real Pengalaman pribadi kalian Gue pengen undang kalian Untuk sharing Terus mungkin ada Sertain gambar dan segala macem Akan gue storytelling Akan gue Coba ceritain Bawain cerita Karena cerita-cerita gue kan Murni pengalaman gue sendiri Dan itu tidak banyak ya teman-teman ya Mungkin jadi kalian ada cerita-cerita yang Benar-benar lebih bagus Baik dan segala macem Mungkin akan gue jadiin konten Jadi kalian bisa komen aja di bawah Mungkin ada gambarnya Kalian bisa kontak Atau taruh gambar-gambarnya Di Instagram Atau di Discord gue Teman-teman ya Oke sekian aja Mungkin teman-teman Pengalaman yang gue alamin Gue rasa hanya itu Hanya mungkin bunyi-bunyi aja Cuman bikin perasaan gue Nggak enak dan Kadang-kadang mikir untuk pulang itu Ke Jakarta Jadi agak-agak Gimana gitu teman-teman ya Jadi agak Cemas Nggak bisa istirahat Kayak perasaan Lu tau lah perasaan takut gitu ya Perasaan tertekan gitu ya Tapi yaudahlah itulah hidup ya teman-teman ya Mudah-mudahan saja aman-aman aja disana Karena barang-barang gue masih di Jakarta juga Gue masih punya waktu sebulan lagi untuk di Jakarta Gue akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya Kita coba aja gimana teman-teman Oke jangan lupa tentu saja untuk subscribe, like, share, dan komen Kalau kalian suka dengan cerita-cerita Kiong story seperti ini Drop aja like-nya Drop aja subscribe-nya Kasih gue komen Dan nyalain loncengnya teman-teman ya Terima kasih semuanya atas perhatiannya Selamat malam minggu Dan see you in next stream and content Bye-bye Sub indo by broth3rmax